Namanya tombak cacing kanil, tergolong langka dan banyak dicari oleh orang-orang yang berprofesi sebagai pejabat tinggi pemerintahan Seperti halnya kepolisian dan militer Tombak cacing kanil sering dijadikan sebagai isi dari tongkat komando Sehingga lebih mudah untuk dibawa kemana-mana dan tidak terlihat mencolok jika sedang membawa sebuah pusaka Cacing kanil memiliki tuah untuk penundukan, yaitu untuk menundukan lawan bawahan dan bahkan lawan jenis Orang yang memiliki tombak cacing kanil akan memiliki aura kewibawaan dan pengasihan yang sangat kuat Sehingga akan disegani dan dihormati oleh orang yang disukai Konon orang-orang negeri ini yang memang memiliki jabatan-jabatan yang tinggi Banyak yang memiliki tombak cacing kanil sebagai ageman Misalnya saja, contoh ini Yaitu Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Ingenyur Bung Karno Yang selalu membawa pusaka tombak cacing kanil kemanapun Dan itu diselipkan sebagai tombak atau tongkat komandonya Maka tidak heran jika beliau sangat disegani dan dihormati oleh banyak orang Sahabat sekalian, tombak cacing kanil bisa selalu dibawa kemanapun Atau bisa juga disimpan di rumah Karena jika telah menyatu dengan pemiliknya Maka konon, kodamnya itu akan selalu mengikuti pemiliknya Kemanapun, walaupun tombaknya itu dibawa kemana-mana Terima kasih telah menonton